Al-Fatihah 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 haji itu bisa kita ringkaskan sebagai berikut kalau kita orang Indonesia itu biasanya adalah melakukan ibadah haji yang model manasik haji tamatuk manasik haji itu sendiri secara umum ada tiga modelnya, ada haji tamatuk ada haji kirun dan ada haji ifrat yang terbaik dari tiga model ini adalah sebagaimana yang difatwakan oleh sahabat Rasulullah Ibn Abbas radiyallahu anhu yang terbaik adalah model haji tamatuk dan itulah yang dianjurkan dianjurkan oleh Rasulullah s.a.w. kepada para sahabat untuk melakukannya jadi haji tamatuk ini adalah diawali dengan kita umrah umrah untuk haji umrah untuk haji ini kita lakukan tentu di bulan-bulan haji di bulan-bulan haji yaitu bulan syawal zul qadah dan zul hijah jadi kita awali dengan umrah kita datang kalau kita Indonesia kita berangkat dari tanah air ada yang modelnya mendarat di jeddah ada yang modelnya mendaratnya itu di medinah jadi kalau mendaratnya di jeddah berarti kita ikhramnya itu berniatnya itu adalah di pesawat ya di pesawat karena jeddah itu sudah sudah melewati mikot wajib kita berniat ikhram itu sebelum melewati mikot dari mikot mulai itu wajib jadi kalau kita mendaratnya di medinah berarti kita niat ikhramnya itu dari medinah ada namanya satu daerah bir ali ya dari sanalah kita mulai berniat ikhram jadi ketika kita hendak ikhram ya berniat ikhram sebagaimana kita sebutkan tadi disunahkan kita mandi ya kemudian kita membersihkan badan kita membuat badan kita wangi kemudian memotong kuku atau bulu yang perlu dicabut kemudian memakai pakaian yang putih ya kalau laki-laki disunahkan memakai pakaian yang putih kalau tidak ada pakaian yang putih silahkan yang yang selain putih dan kita memakai pakaian ikhram ini adalah pakaian yang tidak berjahit jadi dua lembar dua lembar kain saja dia satu lembar itu untuk menutup aurat kita bagian bawah semacam sarung kemudian satu lembar untuk badan kita sebelah atas ada pun untuk kaum wanita itu dibebaskan memakai pakaian yang menutup aurat tentunya tidak seperti kaum laki-laki warnanya juga berbeda kalau laki-laki sunnahnya putih kalau wanita yang terbaik adalah warna yang tidak mencolok warna yang tidak mencolok bisa bu-abu atau hitam dan yang lain kemudian kita sholat sunnah dua rokaat di mikot itu kalau memungkinkan kalau tidak memungkinkan tidak usah niat saja langsung labaikan Allah umratan ya Allah aku berniat melaksanakan umrah haji kemudian kita menuju kota Siti Mekah sampai di Masjid Al-Haram kemudian kita tawaf tawaful qudum tawaful qudum adalah tawaf yang kita lakukan pertama sekali sampai di kota Mekah tawaf itu dilakukan sebanyak tujuh putaran diawali dari yang setentang atau searah dengan hajar aswat disunnahkan kalau bisa kita mencium bagus kalau tidak dengan menyentuh hajar aswat kalau tidak bisa cukup dengan memberi isyarat jadi mencium hajar aswat itu hukumnya adalah sunnah bukan wajib bukan pula rukun karena itu tidak mestilah kita berdesak desakan hanya demi suatu yang sunnah yang kadang dengan berdesak desakan itu bisa mengganggu orang bisa mencederai orang bisa menyakiti orang lain jadi diawali dengan mulai tujuh putaran itu adalah searah dengan hajar aswat kita mengelilingi kaabah tujuh putaran putarannya itu searah dengan putaran berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam kemudian sudah selesai selesainya juga setentang dengan hajar awasat kita sholat sunnah di belakang makam hebrahim kemudian sudah itu kita minum air jam-jam sunnah juga kemudian kita tawaf kita saai saai tujuh putaran sofa marwah kemudian kita mencukur rambut atau memendekkan rambut bagi laki-laki bagi kaum wanita bisa cukup memotong sepanjang ujung jari atau mengambil berapa helai memotong berapa helai dari rambutnya sesudah kita melakukan itu maka kita tahallul tahallul selesai umrah tahallul sampai nanti tanggal 8 julhijjah jadi ini yang membedakan antara haji tamattu dan haji kiron serta ifrat ada masa tahallul nya pertengahan kita keluar dari ikhram keluar dari ikhram kita boleh melakukan hal-hal yang saat ikhram tidak dibolehkan kita melakukannya kemudian pada tanggal 8 julhijjah kita pun kembali siap-siap untuk berniat ikhram untuk melaksanakan manasik haji dan kita sebagaimana tadi disunahkan mandi terlebih dahulu begitu juga saat akan berniat ikhram haji niat itu kita lakukan di tempat kita menginap di penginapan kita di hotel disana kita berniat kemudian kita berangkat ke mina kita berangkat ke mina disunahkan disunahkan kita sholat juhur asar maghrib isya dan subuh jadi kita melakukan lima sholat parlu itu di mina disunahkan jadi kita disunahkan disana dan mengilap di mina dan pada tanggal sembilan julhijjah kita pun pagi-pagi sesudah sholat subuh dan jikir kita bersiap untuk berangkat ke arafah untuk berwukuf di arafah kita disunahkan kalau bisa sebelum juhur sebelum juhur kita sudah sampai di arafah jadi disana nanti ada khutbah arafah kita mendengarkan khutbah arafah dan kita melakukan sholat juhur dan asar jama' takdim sesudah sholat juhur dan asar jama' takdim kita pun disunahkan memperbanyak berzikir memperbanyak istighfar memperbanyak doa memohon kepada Allah kemaslahan kita dunia akhirat sampai maghrib sampai terbenam matahari tapi bapak ibu insyaallah kita akan lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini selamat menikmati ya kita tadi sudah sampai di wukuf di ang-arofah jadi wukuf di ang-arofah itu dilakukan dari juhur dari waktu juhur sampai maghrib itu disunahkan bagi yang tidak bisa tidak bisa sepanjang itu minimal bisa berhenti sejenak di sana satu jam dua jam yang terbaik adalah dari sejak juhur sampai maghrib dan ini adalah waktu yang sangat baik untuk berdoa istighfar entah ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada sembilan jul hijjah selain orang yang melaksanakan ibadah haji tanggal sembilan jul hijjah ini disunahkan tuasa arofah tuasa arofah sebagaimana kata Rasulullah salallahu wa ta'ala dapat menghapus dosa setahun yang akan datang dan setahun yang lalu kemudian sudah kita selesai wukuf di ang-arofah maghrib kita pun berangkat menuju musdalifah menginap untuk menginap di musdalifah kita solat maghrib dan isyaknya di musdalifah jamat takhir disunahkan kita solat maghrib dan isyaknya disana kemudian kita menginap disana disunahkan menginap sampai subuh tapi bagi orang yang lemah bagi anak-anak kawan wanita orang tua kalau menunggu sampai subuh dikhawatirkan nanti menyulitkan keluar dari musdalifah maka boleh keluar dari musdalifah menuju minah sebelum subuh jam 4 pagi jam 3 pagi kemudian kita sudah subuh kita berangkat ke minah kita berangkat ke minah untuk melempar jumratul akobah jadi di minah itu pada tanggal 10 julhijjah pada tanggal 10 julhijjah kita melempar jumratul akobah kemudian kita mencukur mencukur rambut kita atau motong rambut kita mendekkan yang terbaik adalah mencukur mencukur habis rambut kita untuk kaum laki-laki dan itu yang terbaik Rasulullah mendoakan orang yang mencukur rambutnya 3 kali sementara yang memendekkan rambutnya 1 kali jadi sesudah itu kita tawaf ifadah yang mana saja kita lakukan duluan itu dibolehkan apakah tawaf ifadah dulu tanggal 10 itu atau mencukur dulu atau melempar jumrah dulu sesudah kita tawaf ifadah jadi kalau yang sudah 2 dari yang 3 itu apakah melempar jumrah dan mencukur 2 ada 3 yang dilaksanakan disana yang rukunnya 2 saja kita lakukan maka itu sudah tahallul awal sudah tahallul awal kalau kita lakukan ketiga-tiganya sudah tahallul sani jadi sudah tawaf ifadah kita juga sa'i kita juga sa'i antara sofa dan marwah kalau itu sudah dilakukan maka selesailah amalan ibadah haji kita pada tanggal 10 jul hijah itu kemudian kita kembali ke minah disunihkan kita menginap di minah pada malam 11 jul hijah 12 jul hijah dan 13 jul hijah pada tanggal 11 12 13 jul hijah siang harinya kita diwajibkan diwajibkan untuk melempar jumrah tiga jumrah jumrah tul ula wusta dan al-kubrah atau jumrah tul aqabah dan disunahkan sesudah selesai kita melempar jumrah al-ula wal-wusta kita disunahkan berdoa ya mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala kemaslahatan dunia akhirat kita bagi orang yang buru-buru ingin cepat pulang bisa tanggal 12 jul hijah bisa keluar dari minah sesudah melempar jumrah sebelum terbenam matahari bagi orang yang buru-buru tapi bagi orang yang tidak buru-buru sunahkan sampai tanggal 13 jul hijah kalau kita sudah selesai tanggal 13 jul hijah sudah selesai melempar jumrah 3 jumrah itu dan kalau kita mau kembali ke tanah air maka kita diwajibkan untuk tawaf wadah tawaf wadah tawaf yang dilakukan terakhir kali saat kita di tanah suci mekkah sebelum kita meninggalkan tanah suci mekkah apakah kita kembali ke tanah air atau menuju tempat yang lain apakah kita mau menuju Madinah ziarah masjid nabawi ziarah pada kubur Rasulullah s.a.w. atau kita ingin ziarah ke Masjid Al-Aqsa di Kulestin sebelum kita meninggalkan kota suci mekkah maka wajib hukumnya kita tawaf wadah tawaf perpisahan kalau itu sudah dilakukan berarti sudah selesailah pelaksanaan ibadah haji kita bapak ibu pemirsa salam tipi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala itulah dia sekilas tentang pelaksanaan ibadah haji secara umum kemudian yang tidak boleh dilakukan saat manasik haji seh menyebutkan ada 10 yaitu bagi laki-laki tidak dibolehkan pakai pakaian yang berjahit tidak boleh pakai pakaian yang berjahit hanya pakai kain lembaran dua lembar kain saja tidak boleh berjahit maksudnya yang berbentuk seperti pakaian adapun bagi perempuan dibolehkan dibolehkan pakai pakaian biasa kemudian yang kedua adalah menutup kepala pakai topi peci itu tidak dibolehkan bagi laki-laki tapi menutup kepala dengan tangan itu dibolehkan pakai payung karena mungkin cuaca sangat panas itu dibolehkan bagi wanita itu tentu dibolehkan bahkan wajib karena itu bagian dari aurat mereka yang tidak dibolehkan bagi wanita adalah menutup wajah mereka menutup wajah pakai cadar namun saat ada laki-laki yang mungkin lewat depan mereka mereka dibolehkan menutup wajah mereka demi untuk menghindari terjadinya fitnah kemudian yang ketiga yang dilarang dilakukan saat kita ikram adalah memakai sisir menyisir rambut kita Sheikh mengatakan itu dilarang hikmahnya adalah karena dikhawatirkan nanti ada yang gugur rambutnya dan itu tidak boleh masuk kategori mencukur rambut atau mencabut rambut itu tidak boleh dilakukan saat ikram kemudian yang keempat adalah mencukur atau memendekkan atau mencabut rambut atau bulu yang ada di badan kita yang kelima adalah memotong kuku kemudian pakai wawangian harum-haruman kemudian yang ketujuh adalah berburu hewan-buruan kemudian yang kedelapan adalah melakukan akad nikah melakukan akad nikah dan yang kesembilan adalah melakukan hubungan intim suami-istri yang kesepuluh terakhir menurut beliau adalah almubasyarah almubasyarah bermesra-mesraan dengan syahwat antara pasangan suami-istri itulah dia sepuluh hal yang dilarang sepuluh hal yang diharamkan dilakukan saat kita masih ikhram kemudian saya mengatakan bahwa sepuluh hal yang dilarang tadi itu semua yang dilarang tadi itu kalau dilakukan maka kita harus membayar fidyah kecuali akad nikah akad nikah tidak ada fidyahnya kenapa karena kata beliau akad nikah yang dilakukan saat masih rom itu adalah akad nikah yang tidak sah akad nikah yang tidak sah dan haji itu tidak batal atau tidak rusak kecuali karena jemaah haji itu melakukan hubungan suami istri hubungan intim suami istri melakukan jema' kalau kalau itu dilakukan maka umrohnya kalau saat ikhram untuk umroh maka umrohnya itu batal dan dia harus melanjutkan pelaksanaan ibadah umroh yang belum selesai namun harus nanti dikodo ya harus dikodo pada tahun berikutnya kalau untuk umroh ibadah haji ada pun kalau itu adalah wataknya atau jema' jida lakukan untuk pelaks ikhram haji kalau dilakukan sebelum tahallul awal kalau dilakukan sebelum tahallul awal maka hajinya itu juga rusak ada pun jika dilakukan sesudah tahallul zani maka hajinya tetap sah kemudian penjelasan tentang konsekensi dari melakukan hubungan yang dilarang saat ikhram tadi itu adalah pertama kalau untuk umroh melakukan jema' itu membatalkan umroh membatalkan umroh dan dia tetap meneruskan umrohnya namun dia harus bayar fidyah kemudian kalau jema'nya dilakukan saat ikhram haji kalau dilakukan sebelum tahallul awal maka hajinya rusak hendaklah dia meneruskan hajinya dan dia wajib bayar fidyah dan wajib mengkodo pada tahun berikutnya adapun jika jema'nya itu dilakukan sesudah tahallul awal maka hajinya tidak batal hajinya tidak rusak namun dia wajib membayar fidyah tapi masih ada sedikit lagi pembahasan hajin ini insyaallah akan kita lanjutkan sesudah ini selamat dikatakan 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 Alhamdulillah Pemirsa Salam TV Yang dimuliakan Allah SWT Kita lanjutkan Syekh mengatakan Waman fatahul wukuf bi'arofah Siapa yang terluput darinya Wukuf di'arofah Tidak bisa melakukan wukuf di'arofah Padahal dia adalah Jemaah haji Orang yang melaksanakan ibadah haji Apakah karena sakit Atau karena ketiduran Atau karena terhalang oleh musuh Atau sebab yang lain Maka Beliau mengatakan Tahallala Bi'amali umruh Maka Hendaklah dia melakukan tahallul Maka hendaklah dia tahallul Menghalalkan Ihramnya itu Keluar dari ihramnya itu Dengan melakukan Amalan ibadah umruh Yaitu Karena dia tidak bisa wukuf di'arofah Adalah dia Berangkat Ke masjidil haram Untuk tawaf Kemudian sa'i antara sofa dan marwah Kemudian mencukur rambutnya Atau mendekatkan rambutnya Maka dia Sudah itu dia halal Dia tidak ikhram lagi Dan Konsekuensinya Karena dia tidak bisa Hukuf di'arofah Adalah Dia wajib Mengkodo Ibadah hajinya Karena Hukuf di'arofah Adalah Rukun haji Yang paling utama Ya Rukun haji Yang paling utama Karena Rasulullah juga menegaskan Al-Hajju Arafah Haji itu ya Hukuf di'arofah Jadi kalau Tidak bisa hukuf Berarti hajinya Tidak sah Karena itu dia Melakukan Tahalul Dengan melakukan Ibadah umroh Amalan ibadah umroh Dan Keluar dari Ihramnya Dan dia wajib Mengkodo hajinya itu Pada tahun Yang akan datang Kemudian Dia juga Wajib untuk Menyembeli Hewan Hadiu Menyembeli Hewan Dan Diserahkan Untuk Ahli Mekah Penduduk Mekah Kemudian Saya menjelaskan Tentang Perbedaan Antara Ibadah Yang Rukun Wajib Dan Sunnah Beliau mengatakan Mantarokah Rukun Lam Yahillah Min Ihramihi Hatta Ya Tiabihi Siapa Jemaah haji Yang meninggalkan Rukun Haji Maka dia Tidak Maka dia Tidak Bisa Lam Yahillah Tidak Tidak Bisa Halal Dari Ihram Itu Sampai Dia Melakukan Rukun Haji Itu Kapan Karena Rukun Haji Yang Empat Itu Rukun Haji Yang Empat Itu Bisa Lakukan Kapan Saja Kecuali Wukuf Tentunya Wukuf Itu Tertentu Waktunya Kemudian Niat Juga Tentu Harus Dilakukan Di Awal Kalau Memang Tidak Dilakukan Tentu Tidak Sah Ibadah Ada Rukun Yang Ketiga Dan Keempat Yaitu Tawaf Ifadah Dan Sa'i Maka Itu Bisa Dilakukan Kapan Saja Waktunya Tidak Ditentukan Kemudian Itu Untuk Yang Rukun Jadi Rukun Harus Dilakukan Kalau Tidak Dilakukan Maka Tidak Sah Ibadah Tersebut Sebagaimana Rukun Rukun Sholat Rukun Wudhu Dan Lain Lain Kemudian Untuk Yang Wajib Beliau Mengatakan Mantara Kewajiban Lazimahuddam Orang Yang Meninggalkan Satu Kewajiban Apakah Meninggalkan Ihram Dari Mikot Atau Meninggalkan Melempar Jumrah Atau Meninggalkan Tawaf Wadah Maka Dikenakan Kepadanya Kewajiban Membayar Dam Kewajiban Membayar Dam Sangsi Atas Apa yang Dia Lakukan Yaitu Meninggalkan Kewajiban Haji Dan Haji Tetap Sah Sementara Kalau tadi Meninggalkan Rukun Tidak Ada Kewajiban Bayar Dam Hajinya Akan Sah Kalau Dia Melakukan Rukun Haji Tapi Kalau Tidak Dilakukan Bagaimanapun Tidak Akan Sah Sementara Yang Wajib Kalau Ditinggalkan Walaupun Sengaja Itu Hajinya Tetap Sah Walaupun Dia Berdosa Walaupun Dia Tentunya Berdosa Dan Konsekuensinya Dia Wajib Membayar Dam Ada Pun Orang Yang Meninggalkan Amalan Sunnah 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 Haji Seperti Yang kita Sebutkan Tadi Maka Tidak Ada Kewajiban Sanksi Apapun Atas Orang Tersebut Kemudian Sesudah Itu Saya Menjelaskan Tentang Apa Dam Denda Denda Kewajiban Yang Harus Dilakukan Oleh Orang Yang Meninggalkan Amalan Wajib Haji Boleh Mengatakan Waddimahul Wajif Fil Ihram Khumsah Denda Denda Yang Wajib Dibayarkan Karena Meninggalkan Kewajiban Ihram Ada Lima Yang Pertama Adalah Dam Karena Meninggalkan Kewajiban Ihram Dari 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 Mikot Orang Yang Meninggalkan Ihram Dari Mikot Dia Langsung Masuk Ke Mekah Kota Suci Mekah Tanpa Ihram Dari Mikot Kalau Orang Indonesia Seperti Tadi Kita Katakan Bisa Dari Yang Lam Dari Rahyaman Atau Dari Arah Madinah Dari Bir Ali Dari Situ Harus Sudah Niat Ihram Kalau Melewati Itu Belum Ihram Maka Bayardam Yaitu Kewajibannya Adalah Bisa Memotong Seekor Kambing Kalau Tidak Bisa Maka Bisa Dengan Berpuasa Sepuluh Hari Tiga Hari Di Musim Haji Dan Tujuh Hari Sesudah Kembali Ke Kampung Halaman Kemudian Denda Yang kedua Adalah Karena Mencukur Atau Motong Rambut Atau Maka Wangi-wangian Atau Motong Kuku Maka Dendanya Adalah Bisa Dengan Menyembeli Seekor Kambing Yang Diserahkan Kepada Penduduk Maka Atau Berpuasa Tiga Hari Atau Bersedekah Untuk Penduduk Maka Sebanyak Tiga Sak Untuk Enam Orang Miskin Penduduk Maka Jadi Silahkan Pilih Yang Tiga Macam Ini Apakah Menyembeli Seekor Kambing Diserahkan Kepada Pakir Miskin Kota Maka Atau Berpuasa Tiga Hari Atau Memberi Sedekah Tiga Sak Makanan Untuk Enam Orang Pakir Miskin Kemudian Denda Yang Model Ketiga Adalah Karena Terkepung Atau Terhalangi Dari Melakukan Amalan Ibadah Haji Sehingga Tidak Bisa Menyempurnakan Ibadah Hajinya Maka Orang Seperti Ini Kewajipannya Adalah Dengan Menyembeli Seekor Kambing Dimana Saja Dia Terkepung Atau Terkurung Sebagaimana Yang Dulu Pernah Terjadi Di Masa Rasulullah S.A.W. Saat Beliau Akan Melakukan Ibadah Umrah Namun Dihalangi Oleh Kafir Quraish Yang Kita Kenal Dengan Halfu Hudaybiyah Kesepakatan Hudaybiyah Intinya Adalah Kaum Muslimin Saat Itu Di bawah Pimpinan Rasulullah S.A.W. Tidak Bisa Menunaikan Ibadah Umrah Maka Rasulullah Pun Menyembeli Menyembeli Hewan Dan Begitu Juga Sahabat Kemudian Yang Keempat Adalah Dam Denda Karena Menyembeli Hewan Buruan Menyembeli Hewan Buruan Apakah Dia Menyembeli Hewan Buruannya Sejenis Kambing Atau Sejenis Rusa Atau Sejenis Kuda Maka Ada Tiga Pilihan Bagi Orang Yang Melakukan Ini Yang Pertama Adalah Dia Wajib Membayar Mengganti Sejenis Hewan Yang Dia Yang Dia Sembeli Itu Kalau Rusa Misalnya Maka Itu Bisa Kita Samakan Dengan Kambing Maka Dia Beli Kambing Disembeli Diserahkan Untuk Fakir Miskin Kota Mekah Atau Kalau Tidak Bisa Maka Itu Dihargakan Biayanya Itu Untuk Membeli Seekor Kambing Dihargakan Dapat Berapa Mut Dia Itulah Diberikan Kepada Fakir Miskin Atau Puasa Kalau Kalau Dia Tidak Punya Uang Untuk Membeli Kekor Kambing Tidak Juga Bisa Beli Makanan Maka Dia Berpuasa Sebanyak Berapa Mut Kira-kira Harga Kambing Itu Kalau Misalnya Dengan Harga Kambing Bisa Didapatkan 60 Mut Maka Hendaklah Orang Tersebut Puasa 60 Hari Kemudian Yang Yang Kelima Jenis Sedam Jenis Denda Yang Kelima Yang Terakhir Adalah Denda Karena Melakukan Hubungan Intim Orang Yang Melakukan Hubungan Intim Dikenakan Denda Dendanya Secara Berurutan Yang Pertama Adalah Wajib Menyembeli Seekor Onta Baik Onta Jantan Maupun Onta Betina Kalau Dia Tidak Mampu Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Itu Apa Karena Tidak Ada Uangnya Atau Karena Tidak Ada Onta Mungkin Habis Onta Di Mekah Misalnya Maka Seekor Sapi Kalau Tidak Bisa Menyembeli Seekor Sapi Maka Gantinya Adalah Tujuh Ekor Kambing Kalau Tidak Bisa Tujuh Ekor Kambing Maka Dihargakan Berapa Kira-kira Satu Ekor Onta Kalau Kalau Satu Ekor Onta Misalnya 25 Juta 30 Juta Maka Itu Dibelikan Makanan Dan Disedekahkan Untuk Kaum Fakir Miskin Di Kota Mekah Itu Dan Kalau 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 Tidak Bisa Tidak Ada Uang Juga Pas 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 Juga Berangkat Hajinya Maka Kira-kira Di Harga Di Hitung Diperkirakan 30 Juta Atau Berapa Harga Onta Di Sana Itu Kira-kira Beli Makanan Dapat Berapa Mud Keluar Hasilnya Misalnya 200 Mud Maka Bisa Berpuasa Berpuasa Setiap Mud Itu Satu Hari Tidak Diwajibkan Berturut Turut Harus Berturut Turut Puasanya Apalagi Kalau Sampai 200 Hari Tentu Ini Cukup Memberatkan Kemudian Terakhir Beliau Mengatakan Dibolehkan Berpuasa Dimana Saja Dia Tempatnya Apakah Di Daerah Kota Suci Sekitarnya Atau Saat Kembali Ke Kampungnya Kemudian Beliau Mengatakan Tidak Boleh Berburu Hewan Buruan Ataupun Menyembelihnya Yang Ada Di Daerah Tanah Suci Mekah Tanah Suci Mekah Dan Tidak Boleh Juga Memotong Tumbuh Tumbuhan Di Sana Pepohonan Di Sana Baik Itu Orang Yang Mokrim Orang Yang Sedang Ikhram Ataupun Orang Yang Tidak Sedang Ikhram Orang Sudah Selesai Ibadah Umrohnya Ataupun Sudah Selesai Ibadah Hajinya Keduanya Itu Tidak Boleh Menyembelih Hewan Buruan Di Sana Dan Memotong Pepohonan Di Sana Wallahu Alam Bersuab Demikian Bapak Ibu Pemirsa Mudah Mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Keberkahan Kepada Kita Dengan Acara Kita Ini Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton